Intro Dalam rangka memberikan perbekalan kepada Taruna Taruni Akademi Kepolisian untuk menangani aksi kelompok kriminal bersenjata yang berusaha merusak perdamaian Komandan Kops Primo Polri, Irjen Pol Dr. Andes Anang Revandogo bersama Gubernur Akpol, Irjen Pol Dr. Andes Suroto MSI membuka diskusi langsung bersama 266 Taruna Taruni Akpol Tingkat 3 Angkatan 54 Batalion Promoter di Semarang, Jawa Tengah Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taduk Primo dan jajaran Taruna sudah dilatih kemarin, latih menimba dan juga latihan anti-anarki Dan Taruna semangat sekali Niat baik Bapak Taduk Primo Polri ini bermanfaat buat masa depan ini Talon-talon Taduk Primo Polri Kalian harus berbangga, berterima kasih Dan Kor Primo Polri mengikut sertakan empat anggota terbaik Kops Primo Polri yang pernah mendapatkan pendidikan luar negeri untuk berbagi ilmu dan pengalaman agar bisa membangkitkan semangat belajar para Taruna Taruni Akpol Saya percaya teman-teman semua adalah seorang pria yang setia, berani dan tidak tak bila-bila Kita berikan bahwa kau pergila Pemila bukan di sini tapi jalan beri lagi Tidak berhenti pada diskusi saja Dan Kor Primo juga memfasilitasi Taruna Taruni Akpol untuk berlatih secara langsung kemampuan PHH dan anti-anarkis dengan peralatan dan kendaraan lengkap seperti yang digunakan oleh Kops Primo Polri Untuk mengapresiasi pelatihan yang diikuti oleh Taruna Taruni Akpol Dan Kor Primo Polri menyematkan brevet pada perwakilan anggota pelatihan PHH dan anti-anarkis Pelatihan ini dimaksudkan oleh Irjen Pol Dr. Andes Anang Revandoko demi memberikan keterampilan fungsi kepolisian secara langsung Dan Kor Primo Polri yakin Taruna dan Taruni Akpol akan menjadi batalion promotor penggerak negara